siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy weekend teman-teman semua ketemu lagi di golden hour dan harusnya supposed to be volume 13 bersama Mas Sunil tapi karena Mas Sunil ada satu dan lain hal Mas Sunil tetap ada tapi setelah sesinya Mbak Lani setelah ini so today we're gonna talk about leadership in this time of crisis with the one and only my good friend Mbak Lani Wijaya yang saat ini sedang langsung dari Singapura gitu jadi kita masih menunggu kedatangan dari Mbak Lani pada siang hari ini Oke finally join with us teman-teman semua Oke semoga adalah yang berarti ya karena when talk about this kind of conversation itu selalu dealing with technical Mbak Lani hi 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 can you see me I can hear your voice but I cannot see your video it's still crawling leper masih muter-muter gak apa-apa ini seperti biasa yang kemarin-kemarin juga begini semoga apa namanya siang ini kita bisa diskusi atau mungkin bisa keluar dulu nanti bisa masuk lagi biasanya sih apa-apa ah oke finally I get your video ah akhirnya 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 oke all good all good suara gue jelas gak jelas 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 ya gimana ada background kamu how do you get background you need to teach me okay later ya nanti new skills new skill all right how are you chat sehat terima kasih kamu gimana Alhamdulillah baik ya jadi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum sesi ini jadi di Singapura sekarang sedang phase 2 ya Cia masih semi lockdown jadi belum 100% normal dan sepertinya gak akan normal sebelum vaksin ditemukan gitu ya gitu jadi how's how's everything disana mungkin you can say hi to our friends first hello semuanya very excited to be here thank you long last time udah diundang sama-sama untuk diskusi ringan cerita-cerita ringan iya betul ya this Saturday sih aku di rumah aja juga since apa walaupun phase 2 bisa keluar tapi kalau nggak penting banget sih aku tetep di rumah so ya so I can spend more time juga untuk sharing gitu kalau ada webinar setengah kalau diundang sama mas Taufan selalu siap thank you so much so it's ready kind of our ritual and this kind of era and dulu kayaknya kita tuh kalau Sabtu minggu tuh cari waktu keluar hangout sama siapa ya kan we dealing with traffic and all those all the hingar-bingar ya tapi sekarang kayaknya kalau lebih nyaman di rumah kenapa nggak kita tetap bisa ngobrol sama teman-teman dekat dengan dengan bantuan teknologi yang semakin menjadi kebiasaan menjadi habit so teman-teman sebelum ngobrol lebih jauh mungkin sebagian besar ada yang sudah kenal ada yang mungkin baru akan kenal atau mungkin belum kenal sama sekali siapa sih sosok saya manggilnya Cilani atau Mbak Lani Mbak Lani Wijaya ya beliau mungkin gua ada contekan nih ya baca ya Mbak Lani oke Mbak Lani Wijaya is passionate to help people to be the best version of themselves she's been working for 13 years in Singapore and a sales as a sales professional have experience managing the south east asia indonesia malaysia singapore talent and vietnam market and she currently working for link in singapore and then uh for the past five years focusing on talent management so i regularly talk to her about uh youth development and all the things that related to the uh uh psychological human and she helps company in indonesia on attracting recruiting detaining and engaging their best talent in the market through link in talent solution her passion is to take value added impact to the business through the skills and expertise and at linkedin our mission is to connect the world professional to make them more productive and successful this is also aligned with uh her purpose in life uh she's the most comfortable discussing topics on personal branding also we uh have similar zone talk about the personal branding uh career development and education but this time this afternoon we're going to talk about the leadership in this time of crisis gue nggak tahu kenapa lo ngasih gue topik ini ci kenapa ci nah itu nah itu bisa kembali lagi sih ke human philosophy kita ya as a human nature gitu so i think i think menurut aku uh leadership because uh one of the main values and characteristic of human being so sometimes it can um maksudnya apa ya it can um change you know over time and we just need to remind ourselves again you know our values and how we lead ourselves uh before we lead others so i think it's very important topic uh to share uh to share with friends out there uh or maybe we can discuss juga gitu kan uh gimana sih sikap manusia tengah sikap leader uh so in di masa-masa challenging seperti ini gitu makanya uh leadership in this time of crisis yeah i i actually totally very excited and uh uh apa ya related with 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 your uh thought and topics today because um leader same like us as he is human human the basic human is also the same right also the same the things adalah ketika kita bicara konteks kepemimpinan saat ini adalah banyak hal baru ya dalam artian katanya uh our seniors like uh keteladanan seorang kepemimpin itu dilihat dari ketika di handling class crisis managing the hard times the tough times so how do you see this uh at the moment especially maybe you can start from your professional perspective as uh the one who worked in a multinational company hmm yeah definitely i mean uh so sekarang ini kan kita lagi di uh super uncertain situation right uh we don't uh tadi mashafan bilang gitu kalau kita back to normal itu only happen if we have the vaccine so kalau gak ada vaccine ini is gonna be the new normal the same normal right as a um human being as a leader as a person gitu kita tuh mesti mengerti kalau change is the only constant right so uh meaning everything can be changed easily jadi mindset kita tuh harus berubah gitu so whatever that you you learn yesterday may not be relevant today right dan at the same time kalau misalnya sebagai leader jadi the way that we manage ourselves before it's gonna be different ya so contohnya kan kalau kita di LinkedIn aja mulai work from home aja itu dari bulan Februari udah mulai Februari langsung waktu itu ya iya iya langsung gitu so there's a lot of changes in terms of people banyak yang di overseas disuruh balik right terus ada juga kalau saya waktu itu di Jakarta saya pilih gak balik dulu gitu right so ini juga kita diterapkan kayak apa decision makingnya tuh terserah kita tapi at the same time we have to think about our safety first customer safety second right jadi gimana caranya supaya um even though you're not in Singapore kamu tuh report to your boss and juga report to the company that you're fine and you're doing okay right so jadi betul kamu harus when I was there so I have to think about beyond just myself gitu loh jadi ya kalau misalnya gue kenapa kan yang kena dampaknya bukan gue doang tapi kan company juga gitu exactly right iya bener-bener harus mikirin oke biarpun gue di Jakarta I still need I couldn't like meet the the people Jakarta face-to-face jadi aku juga tetep aja sih kayak do visi gitu walaupun cobain bilangin ke temen apa klien-klien gue waktu itu kayak oh pak kayaknya kita coba dulu ya pakai visi gitu ya call gitu right although waktu di Jakarta masih belum rame gitu ya namanya Maret nah setiap waktu Maret udah rame gue balik langsung ke Singapura langsung kayak oh oke tapi di Singapura juga ternyata working from home di Singapura it adjusting lagi nih kan rumah kecil ya like super small and in Singapore apartemennya kecil-kecil jadi I have to adjust um being in a confined space terus juga keeping up my energy up keeping up my productivity up gitu so true kayak reflecting about your mental health um your body and soul gitu tuh penting banget nah kemarin itu I wasn't thinking like this uh I think as anyone experience juga asal asal apa ya udahlah hajar aja gitu di rumah di rumah aja gitu ya tapi at the end of the day ternyata I feel burnt out I feel you 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 feel that feel and meet that situation oh ya oke ya ya guys wouldn't I didn't think about you know other kayak the the aspect of kayak spirit and body yang aku nggak pikirin aku coba mikirin aku biasa kan hari-hari biasa palingan juga apa bangun pagi gue exercise terus kerja eh ternyata kerjaannya itu nggak berhenti-berhenti it feels double than normal right it feels the energy like pump up into few times than normal times yeah 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 but it only last for a week or two right after that you feel like huh productivity gue menaik-menaik banget tapi apa hasilnya ada gitu kan why the impact is so low gitu of course everybody is doing that kan gue di sales kan kalau orang sales berarti my my matrix is sales numbers right and then during profit situation number udah pasti low kan semua company juga impactingnya sama in terms of revenue pasti impact banget so ya dari si full sih lu adjust lagi nih gitu what things that you can control type of things that you cannot control kalau lu fokusnya kayak gua mau mati-matian mesti dapet sales gitu tapi kan itu the pandemic is beyond your control right if you keep doing that thinking that you should do better do better itu akan hit your mental mental state gitu jadi you will become depressed you'll become burnt out you'll become all good gitu orangnya nggak nggak apa namanya nggak produktif I'm so bad gitu all this activity pasti ada gitu nah itu channeling those things needs manage the way that you manage yourself sih maka maka dari itu juga why is this topik gitu ya so before you manage others you lead others you need to lead yourself first ya they get very true in words ya makanya tadi before we have this conversation kita sepakat teman-teman kalau diskusi kita hari ini selama kurang lebih masih ada oh masih kurang lebih 50 menit ke depan adalah more into self leadership ya jadi kita nggak ngomongin sesuatu yang government yang berat-berat itu lanahnya yang lain kita more into personal and individual atau sebutnya dengan self or personal leadership nah Ci menarik banget ya karena when we talk about leadership I always remember that always related with three things ya leaders situation and followers kalau di situasi normal ya situasinya kan normal begitu tapi kan in this kind of moment situasinya is extraordinary situation yang memang nggak biasa nah how do you see this the relationship between the followers and the leader the the leader di konteks mungkin bisa di perusahaan ataupun di luar perusahaan gitu ya pola apa yang berubah begitu pola apa yang berubah dan apa yang menarik dari perubahan itu kalau yang lo lihat gitu maybe you can share your thoughts ya i think um because kan kalau leader dan follower follower-nya kan maunya um to get answer right yeah solution gara-gara mereka ada solusi eh follow those leader because they have a solution they have the answer yeah during this time we don't have the answer yeah no nobody knows what's happening in the future right unless you have the vaccine jadi kayak banyak banget kayak leaders di LinkedIn juga kita juga nggak bisa bilang kayak oke we are guarantee kita nggak mungkin lay off gitu kita nggak bisa bilang gitu juga every individual ada impact ada apanya ya maksudnya nggak ada yang garanti at the at this moment even though we are working in a you know in a company that is stable but at the same time kan ini revenue pasti impacted banget nih ya semuanya betul 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 nah ini bener banget sebelum apa namanya lupa dan insert sedikit dari dari apa yang tadi disampaikan adalah dalam tiga empat hari kebelakangan ini I got answer for my few friends dimana teman-teman ini yang mungkin menurut gua termasuk dalam zona aman ketika situasi ini sedang terjadi tapi ternyata perhitungan gua salah orang-orang ini yang tadinya gua berfikir mereka aman instead of the apa apa safety net ya apa jaringan sosialnya itu aman dalam artian kas di pekerjaannya gitu ya terus tiba-tiba pada nelfon bro di kantor lu ada feken nggak gitu lo bisa bantuin gua nggak gitu yang baru istrinya lahiran yang anaknya lagi dua yang lagi sangat terus gua mikir wow it's getting worse loh gitu jadi gua selalu bilang kan kemarin-kemarin bahwa ibarat tsunami ini ombaknya udah mulai kelihatan kalau kemarin kayaknya senyap gitu ya sunyi nah terus sekarang itu ibarat golongan ombak even the real pandemic is about economic problem the next big thing is about economic nah jadi tadi yang lo bilang itu terkait dengan apa ya kondisi sekarang yang memang beda itu bener banget karena gua ngerasa sendiri di teman-teman yang tadinya aman kok sekarang mereka kenal aja off gitu kasihan banget makanya ini sedih lah makanya konteks pembicaraan kita sore ini adalah how can we still tough gitu even this di situasinya makin keras kita harus bisa lebih tough lagi self leadership gitu kan banyaknya tiba-tiba jadi entrepreneur banyak yang tiba-tiba untuk upscale dia punya skillnya ya kan nah gimana menurut lo ngeliat ini ya bener banget yang lo bilang sih mas so basically since we don't know the nothing is confirmed nothing is certain right you know i might get layout you never know juga right so as a leader kita juga mesti instill transparency gitu so pertama ya udah kita accept dulu ya okay we don't know what's going on next next time tapi apa sih yang lagi terjadi sekarang gitu gitu bagaimana kita bisa empower your team apa being being optimistic gitu at the end of the day during this pandemic gitu we are actually apa ekonomic masih jalan gitu loh ya ekonomic masih jalan it's just lower right a lot of people have apa buying power masih gitu mereka bukan yang kayak bangkrut segala macem nggak mereka marketplace masih rame makin kaya tuh marketplace iya ya exactly exactly so there's always an opportunity in every adversity in a way jadi kita harus juga memilih untuk memilih untuk melihat opportunity side gitu opportunity apa nih gitu optimistic and empower your team or yourself gitu untuk belajar lebih out of the box gitu mungkin tinggal set the box set your mind mind and body gitu supaya align seperti seperti kayak listening to your emotion is critical right because some people tends to run away from their own emotion right kalau dia like feeling sad setelah gitu di move aside aja gitu right i want to just think about positive i want to be happy aja gitu kan banyak banget yang kayak gitu but there's the natural behavior of human being tapi for this period is always critical to uh front your emotion kenapa kamu feeling depressed kenapa kamu feeling sad gitu so dari situ when you own your emotion your your mind so dari situ kamu bisa think the solutions right selama kamu tidak dapat solusinya dan setiap challenge itu pasti ada solusinya, so itu sih mungkin kayak practice your mind into these habits, right, kalau habit kan namanya habit ya, so jadi it takes time to create, jadi in a way that you need to remember all the time, untuk oke, kalau gue mikir begini, kenapa ya, why did I feel this way gitu, and thinking about as a human being, dia sukanya, we are actually apa relationship is very important for us jadi kita harus still engage with your close friends your close colleagues you know, your enemy or whoever, gitu, masih especially the positive energy should be there we just have to make sure our optimism our positivity and the fire is still on and we cannot do and gain those things sendirian we need other people to to, apa ya to make us keep optimistic optimistic and any other positive energy karena disini kalau menurut gue energi itu sifat energi krisis itu sifatnya itu random unpredictable gak terduga dan ada selalu ada sifat kebaruan dalam krisis nah sementara sifat manusia kebalikannya sifat manusia itu gak suka yang berubah-ubah gak suka yang gak pasti nah ini ada kayak gap gitu loh ci antara sifat krisis yang berubah-ubah yang gak pasti dan lot of isilahnya sekarang eranya FUCA ya isilahnya FUCA nah sama karakter manusia yang karakter bahan ada di zona nyaman nah ini gimana nih kalau konteks profesional how you see this dalam artian let's say we talk about the generation misalkan ya kan di angkatan kerja sekarang ada angkatan kerja yang senior angkatan kerja yang middle angkatan kerja yang muda gitu nah kira-kira gimana dalam konteks kepemimpinan lo ngeliat ini proses influence itu seperti apa sih transfer of knowledge kayak gitu-gitu mungkin bisa di-sharing dari perspektif yang lo punya silahkan ya so untuk itu sih menurut gue sih lebih ke transparansi ya kayak because at this point there is no right answer right we are in the world volatile lah ya ceritanya jadi always listen listening skills is very critical skills right now listening skills yes yes kayak ngertiin kenapa tuh orang mikirnya begini gitu jadi be on their shoes at the same time being compassionate gitu loh jadi compassionate leadership is really critical in this period of uncertainty kenapa? karena soalnya kalau mereka tidak memikirkan bring bring empathy empathize with them empathize iya tapi gak bisa ngerti solusi itu akan terjerumus ke feelingnya that person only gitu iya subjektif jadinya iya jadi subjektif jadi what we want is object lebih ke objective gitu gue ngerti perasaanmu sekarang ini gitu right understanding on their perspective but at the same time apa sih option lain yang kita bisa keluar nih dari mungkin rabbit hole ini gitu so then it's required a very deep listening skills gitu because we want to understand apa sih bedanya listening biasa sama deep listening skill mungkin buat teman-teman yang perlu untuk diingatkan lagi apa sih bedanya listening aja dengan deep listening cik so there's two ways right there's one they were saying that listen to answer or listen to understand right listen to answer ya nah deep deep listening itu listen to understand gitu jadi sebetulnya aku ngomong apa-apa ke lo tapi gue pengen tau kenapa you're asking this question why do you wanna know gitu jadi kayak more peeling bawang bawang kan banyak layarnya tuh peeling the onions ya bener-bener ngertiin gitu so always try to have use open-ended questioning jadi pake kayak what how when gitu kan jadi lebih why gitu jadi istilahnya as a person dia kayaknya didengerin nih gitu kan kalau misalnya kamu in-depth gitu kan because you really want to understand their perspective nah ini need skills because orang tuh kadang-kadang lost in conversation lah ya kayak gitu soalnya your thoughts is always kemana-mana gitu as a as you kita punya one million thoughts in our mind banyak voices ada di levelnya hanya listen to answer aja not listen to understand ya iya soalnya kamu banyak coba ya kalau kita diem selama berapa second nih sekarang nih satu dua tiga diem ya nah ada berapa ada berapa pikiran di come through your mind more than six or seven iya it's true right because they just gonna continue bakal continue ya nah dari sini gimana sebenarnya you bener-bener listen and be present be present with that person dari situ kita tuh semua akan mendapatkan the real solusi jadi akhirnya yang kita as a as a collective individual kita bisa mendapat memberikan sesuatu concrete answer even though it's not 100% solusi ya so dari sinilah the important yang tadi kamu bilang lagi karena dari level-level itu gimana caranya membuat mereka empowered and also in line in line gitu ya ya dari listening to them dan juga memberikan transparency gitu jadi misalnya kalau tim yang pertama bilang oh kita bakal dapat pekat gak sih gitu terus yang di tim lain oh are we going to be fired or lay off gitu nah misalnya orang apa leader yang kayak takut gitu ya wah nanti ada riot nih kalau ngomongin gini 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 jadi they lie they said like oh no gak ada gak ada gitu terus tiba-tiba the management you know decided that they want to to lay off then it's not gonna be pretty right so maka dari itu ya always face and being transparent kenapa mereka mikirin itu mengerti dari sisi mereka kalau mereka kan ada responsibilitinya mereka untuk mungkin keluarganya segala macam so job stability is very important to them so address that ya kan address that okay understand kalau job security buat kalian semua kita disini itu penting gitu tetapi to be frank kalau untuk lihat dari sisi company kita tuh sekarang disini right maybe we can go there tapi we don't know we can go there or not so what we require to go there is x y z right jadi benar-benar memberikan transparency what's happening in the company what is the strategy and how people or employers can help together gitu so actually building that community sih di dalam di dalam company itu tersebut ya makanya isu komunikasi itu muncul ke permukaan menjadi satu skill yang memang mau gak mau harus di apa namanya di attach ke pemimpin saat ini pemimpin-pemimpin yang mendelegasikan komunikasi ke beberapa layer sebelumnya sepertinya tidak bisa dipraktekan di kondisi krisis seperti ini karena for me I think my opinion the leaders should touch the ground they cannot always delegate semua pesan begitu ada saatnya kita turun langsung we communicate with the all the teams and subordinates gitu ya kita need to be more inclusive than exclusive kita harus turun langsung begitu jadi lebih ke casual leaders ya gak sih more into casual lebih santai dialog and then gain apa nama istilahnya tuh inclusive leadership lah kalau di konteks kepemimpinan gitu gimana sih bener gak lo setuju gak apa atau kalau di link-in tuh gimana sih mungkin you can share the experience in link-in the type of leaders that work in link-in ya so kalau kita tuh ada namanya all hands ya jadi our CEO will share every two weeks gitu jadi every two weeks for how long one hour every oh one hour two weeks ya one hour itu kayak town hall-nya kalian lah ya kalau bilang mungkin town hall ada tempatnya bilang town hall kalau kita bilangnya all hands gitu jadi the CEO atau gak the C-level bakal share what's going on in the company in terms of revenue in terms of product mapping in terms of getting your goals gitu setiap minggu itu pasti ada jadi dari dulu sih dari day one so jadi pas pandemi kayak gini pasti kan banyak banget ya kita ada berapa sih 16.000 employees 16.000 ini bisa seluruh dunia worldwide yeah worldwide ya so jadi of course tiap 2 minggu itu live kalau di US sama ini ya kalian bisa nonton kalau kita kan recorded tapi kita disuruh nonton juga itu emas ya jadi kita bisa tahu what's going on in the company and then if you have any questions you can ask them directly kayak the leadership gitu kayak what will happen this what will happen that ya jadi istilahnya mereka juga gak mau kalau kita tuh terlalu overly positive right kita mau using data to make a decision data and evidence to make decision jadi kalau gak ada datanya kita gak bilang kita gak bakal bilang X gitu jadi setiap announcement yang we make we back up with data gitu so jadi kayak kemarin itu kayak misalnya working from home decided to working from home itu juga gara-gara government data bilang suruh work from home makanya kalau di LinkedIn Februari kalau company lain ada yang bulan Maret atau Maret sih jadi kita apa benar-benar memberikan kepasti kalau soalnya ini semua pada gak pasti ya kan jadi kita memberikan suatu announcement lewat evidence gitu right terus mereka juga lebih bilang kayak we are in sales disuruh jangan jualan right of course tapi numbernya tidak ada gitu ya numbernya gak hilang-hilang itu soft diplomacy namanya iya iya kayak gitu and you know we also i mean we understand that tapi mereka benar-benar care to us kayak they give we have like about 300 dollars 300 dolar untuk beli peralatan rumah kayak meja gitu kursi so they will support for example if you have kids and you're a new young family you have challenges working at home itu kita juga kasih support gitu so so everything is being supported and leadernya tuh benar-benar open banget jadi we are trying to to help each person because an individual dari semua individual itu reactions to this event uncertainty different right so mereka tuh trying to be very inclusive yang tadi lo bilang jadi dia benar-benar sending kayak meetings tanyain gitu what's going on in your life are you okay do you need help in doing work better gitu more intimate relationship ya more personal and that's matters ya exactly so we were jadi kita merasanya kayak we are treated as human being gitu kan ya that's the ultimate things that all the leaders need to do now with the teams right because apa kalau kita bicara tipikal ini benar ya tipikal leader sama manager walaupun even though mungkin banyak orang yang tahu udah tahu bedanya leader sama manager tapi somehow itu banyak juga orang yang gak tahu mungkin you can explain again what is the real meaning of leaders and managers you can share to our friends yeah maybe maybe share more about leadership aja dulu kali so definitely for me a leader is someone who can inspire you know the team collectively to achieve a certain goal yeah collectively yeah so that means if they have 10 people in the team inspire those 10 people untuk go to reach that goal yeah the team goal the team goal right so inspire itu banyak banyak meaningnya not only yang kayak ngomong doang gitu tapi individually itu ngertiin misalnya lo punya 10 team satu-satunya itu ngertiin motivation mereka apa their personal goal-nya apa right they try to tie their goal to the ultimate company goal atau ngga the team goal right at the end of the day you work with a company that means you are you are hired to achieve something right the company hired you because they need your energy contribution values yeah untuk mendapat supaya company itu successful right itu kan kalau goal company sama goal individual kan suka jomplang tuh right ya bener so as a leader you need to how personal goal individual itu bisa di inspire di empower supaya mereka bisa kerja more dan achieving more for that company vision yeah because the company vision is also the this leader the manager ini juga goalnya sama gitu kan so itu sih the how we can help each other to achieve the ultimate goal gitu but sedangkan kalau manager i don't know some people it's just you know have the title as a manager they may just okay job title manager suruh xyz okay i'll just do xyz right so they they are missing the the ultimate job description or ultimate purpose of that job gitu so and able to driven with the purpose is the difference between just a normal manager and a leader okay yeah gue setuju banget dan memang kalau kita bicara leadership and leader and manager a good leader must be a good manager but a good manager belum tentu good leader karena when we talk about manager means manage right banyak orang yang fokusnya ke manage the task the pekerjaan without thinking about how they manage people when they fail to manage people they just can't be a manager but if they can do and handle both either handle the task and handle the people automatically the manager become a good leader as well bener gak yeah yeah in one aspect yeah and also I wanna add like kayak you want to work kayak experience gue ya kayak I have like a lot of managers in my life cuman yang bisa yang menurut gue the best manager the best boss itu my current boss kenapa 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 karena dia tuh bring up the best in me gitu loh dia he believe that I can do more and although I don't believe it dia yang kayak udah I know you can terus dia kasih equip me with apa kayak skill dia tuh bisa tahu skill gap gue iya itu salah satu yang menurut gue bagus banget karena kalau yang lain dia cuman oke what do you need oke kamu mau butuh ini ini gue kasih gitu cuman gitu doang jadi gak challenge ya 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 gak challenge gitu jadi istilahnya a good boss a good leader itu tuh bisa lihat the best in that person and the ability jadi jadi dia bisa inspire that person to grow and to be better yes empowerment people becomes the main issue becoming a leader and we have one question here from mas romat ampumulon mungkin temannya mbak lani the question is how can manager drive engagement in tough times like this a good good question how can a manager drive driving engagement this is during this period silahkan ci engagement depends maksudnya yang apa gitu ya bisa ini gak explain more engagement itu apa kayak productivity kah happiness kah atau apakah mungkin relationship between the manager with the subordinates or the boss and the staff begitu maybe or the engagement amongst the teams the social cohesiveness mungkin lebih ke situ kayak engagement gimana kalau menurut menurut kayak research kita ya oh team engagement bener tuh team engagement oke oke so for us salah diliketin team engagement ini jadi kan kita gak pernah ketemu nih sama setiap teman-teman kita face-to-face ya beberapa bulan gitu tapi kita feel closer we feel so much closer and it's very privately juga gitu because we have constant meeting every week right by zoom gitu atau gak ini team saya kalau gak zoom zoom teams nah itu tuh kita buat gak selalu kerjaan gak selalu about work gitu so i only have half an hour with my boss about work per week udah itu doang itu aja 30 menit doang iya itu doang tapi kalau ketemu dia lagi tapi gue ketemu dia tiga kali dalam seminggu gitu so totally like 90 minutes a month ya about 90 minutes a month 3 weeks 3 weeks eh no every week itu tiga kali gitu oh every week tiga kali oke ketemu tiga kali tapi tentang kerjaan work related is only once per week once per week yeah so the two meeting itu fun meeting gitu loh right so it's either that he asked me about personal stuff gitu loh kayak my my well-being right terus yang kedua itu team meeting tentang we are playing games gitu itu itu yang selalu kita what kind of games what kind of games seru banget ya seru banget kita pernah satu meeting gamesnya singing contest gitu jadi mesti karaoke karaokean right terus itu yang kedua because we are so competitive right because in sales ya semua pasti kompetitif bingo gitu virtual bingo terus there's so many because setiap week itu beda-beda gitu dan setiap orang responsable for each week game kita kan ada 8 orang di team gitu so it's really dari situ kita juga gak harus game aja kita ada yang say something nice to misalnya masa fun gitu terus kamu harus masa content harus say something nice to the other team gitu misalkan gimana what what are the statement that you talk to your friends lately about the the statement the good things ya the good things gitu misalkan contohnya apa ya so for example Mas Taufan gitu kan so I've been working with you for 6 months and I found you as XYZ right you're very inspiring you spend time with ini-ini gitu jadi you get to know that person gitu kan jadi you only say the positives the positives and everybody can hear what what we say to our friends oh okay so it's a habit of appreciation to others appreciation to others oh menarik sekali ya menghargai tapi gak lebay juga kan Ci gak yang kayak lebay gitu kan bener-bener harus yang real gitu iya bener-bener pasti lebay banget loh gitu oke bener-bener one of the skill yang pemimpin saat ini sering lupakan adalah sense of humor for me sense of humor is everything for a leader at the moment because ya kita tahu semua orang setelah semua orang itu dihadapkan kondisi yang tough gitu nah kadang-kadang the mindful makanya ada istilah mindful leader pemimpin itu harus mindful bahwa yang kita handling itu manusia dengan keterbatasan dan kelebihannya dan ketika kita mau dapatkan yang terbaik kita harus memperlakukan manusia tersebut dengan cara terbaik gitu nah salah satunya adalah selain komunikasi yang personal dialog dan lain-lain nah itu ada komunikasi humor atau sense of humor how you see this how humor can bring out the best in talent yeah yeah so actually highlight the very interesting point and important points because humor is part of our values culture and values in LinkedIn oh iya iya so gue gak pernah liat lo cemberut ya lo nyengir terus sih gue boleh tau ya guys cilan ini saya hampir gak pernah liat cilan ini cemberut i greet her i talk to her ini selalu dalam very good situation apa memang terlatih seperti itu ci apa gimana maybe you can share iya kalau mau join LinkedIn harus nyum terus enggak lah nyum terus no i mean life is tough already is right so you really need to install humor in your life and tadi aku bilang gitu like everything in adversity pasti ada opportunity pasti ada positifnya pasti iya so just just do that and then apa positivity itu give me energy gitu kalau gue malah apa low energy the lowest energy which is you don't want to see me like that and i don't want tapi itu coming back to listening about yourself kan gimana caranya you understand your body and soul state your mindfulness jadi why are you doing this way itu once you master that i think yeah you will see the world a different way itu ditegur tuh sama mbak ifana ramadhan hai mbak lani halo apa kabar semua tadi ada halo halo thank you for joining mbak lani we talk about leadership so i think we want to hear also your maybe i can give you five leadership values yeah from lani wijaya that five principle maybe lima point penting yang menjadi nilai mbak lani sebagai you also leaders in your company how how can you run your performance lima poin penting aja tentang kepemimpinan dari seorang lani wijaya yang pertama itu apa oke ya so yang pertama resilience oh that's very important point resilience why singkat aja ya singkat yang tadi gue bilang ya lu bisa come back from adversity adversity itu gimana harus ada tanya right so dari situ lu bisa jadi stronger so how you come back from adversity itu biasanya related to your resiliency kalau bahasa indonesianya apa sih resiliency sih kalau bahasa awamnya gitu mungkin teman-teman ada yang belum paham juga gitu resilience mungkin yang gak apa tanpa menyerah ya iya maksudnya gak gampang menyerah terhadap situasi yang tidak pasti that's resilience ya oke number one resilience kedua kedua inspire leader must be inspired why should be inspired yeah you need to inspire your team and yourself right yeah oh resilient tuh tahan banting kata Roma ya betul tahan banting ya tahan banting mental kuat tahan banting yeah kalau inspire definitely you want to be someone that people look up to right and it's not something that you have all the answer but you will be you able to you know bring them to realize the answer themselves in a way i know this is actually same with like personal branding principle that before we inspire people we need to create ourselves to be inspired gitu ya jadi bagaimana kita bisa menginspirasi orang kalau kita sendiri tidak memberikan inspirasi gitu ini poin-poin penting sekali jadi bisa dibilang bahwa kalau kita bicara poin kedua adalah inspire berarti kita harus punya rekam jejak juga yang baik sebagai seorang pemimpin harus punya integritas harus walk the talk di prinsip montoya walk the talk di prinsipnya montoya yang the law of unity itu 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 adalah inline antara offline sama offline jadi gue setuju banget dengan poin nomor dua lo it's about inspire nomor tiga nomor tiga i love i love this word compassion right compassion oh yeah yes yes so again this uncertainty being compassion that means you understand the situation and you're able to potentially giving you know a solution although the solution may not be always right but it's definitely solutions whereby all this information that taken or being listened to is addressed yeah compassion number four compassion kita ulang ada lima yang pertama tadi resilience kedua adalah inspire tiga adalah compassion number four number four definitely aku sih ada banyak nih ada i was thinking of you know being transparent being transparent yeah i think transparent is important right because this is where you want to build trust with your team yeah so in order you build trust and build the relationship you need to be as transparent as possible be authentic 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 yang kelima jadi tadi keempat itu transparent kelima authentic langsung ambil dua poin kelima langsung ambil dua iya langsung ambil oke jadi kalau tadi kalau menurut silah ini nilai kepemimpinan yang dipegang dalam situasi krisis seperti ini adalah konteksnya dimanapun gue pikir yang pertama adalah resilience harus tanbanting kemampuan seseorang untuk selalu bisa keluar dari kondisi sulit itu resilience kedua adalah you must be someone yang inspiring you give to you need to have kind of motivation to empower your team ngasih motivasi gitu ya nah sebelum orang ngasih motivasi berarti kan kita posisinya tuh energi positif how can we give a positive energy kalau kita enggak positif jadi make sure our self positif ya ci ya oke good that's too inspire betul yang ketiga adalah compassion ya tiga tadi compassion compassion yang keempat adalah transparent dan ini related to tugas PR sekarang bahwa komunikasi itu even kalau bisa 24-7 dan ada yang bilang bahwa over communication is a new normal now over communication that you're right over communication it's okay you don't feel burn out because that's the way we deal with changes we deal with all the flow and the task and the work gitu ya jadi buat teman-teman yang merasa apa namanya overwhelmed with all the messages nikmatin aja karena ini proses gitu ya nah yang kelima adalah menarik sekali yang kelima tadi poin dari Mbak Lani ini adalah apa tadi Ci gue ngeblank autentic menarik nih kita masih ada 8 menit terakhir autentic itu bahasa sederhananya apa sih kalau di perusahaan Ci kan ada yang bilang wah gue mau terlihat perform di depan bos gue supaya gue nah bagaimana kita bisa tetap menjadi being you diantara orang-orang yang mungkin level kompetitifnya sama gitu sama kita gimana cara menjadi diri sendiri Ci hai Mas Yosef siapa nih Mas Yosef salam kenal halo apa adanya betul oh nih langsung aja pertanyaan well as HR manager on my firm how I'm supposed to do when I got complaint from my boss because my boss said that the work from home from staff it isn't working because they have no reason it happens everywhere actually it happens almost everywhere Ci how can you see the situation from your also you have a friend with a lot of HR specialist right gimana Ci yeah so again right this is also I think an article that I read recently in HR business review so we were saying of course if they don't see you they may think negatively because that's our human nature juga kan selalu mikirnya yang dulu baru yang bagus jadi as a team as a proactive team right kita harus memberikan update gitu ke boss ke boss kita makanya aku ada tiga meeting tuh teriap munggu gitu apa aja tuh Cik tiga meeting satu meeting tentang work ya work related meeting jadi yang kayak oke ya kamu tuh progresnya seperti apa kliennya siapa aja kliennya berapa number number gitu nah yang kedua itu meeting dia listening meeting dia listen to my worries like what is the what why are you feeling like how are you feeling right now right if your parents okay what what's in your mind right now gitu so it's listening meeting itu durasinya berapa lama Cik sorry berapa lama biasanya durasi listening meeting itu setengah jam setengah jam setengah jam gitu oh singkat ya oke singkat ya 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 so definitely ya itu jadi lu merasa oh gue di dengerin nih gitu sama manager nah ini tapi this question dari Yosef ya itu lebih ke gimana kita very proactively proactively ya terus udah tuh updating juga project-project yang kita lagi buat gitu misalnya sama klik atau enggak you see that you have successfully do something misalnya successfully doing project bikin excel nih apa gitu ya nah menurut lu tuh ini berguna banget nih buat team member yang lain then you can proactively say hey bos gue ada doing ini and I feel this is membantu gue jadi lebih productive nih can I share it with the rest of the team right nah dari itu juga you will get wah nih orang you will get the trust ya jadi indirectly you're saying that hey I'm doing a lot of work loh gitu dan juga sering banyak ad hoc project so my boss yang tadi gue bilang ya dia tuh baik banget menurut gue this is the best boss ever jadi dia how lucky you are I know yeah very blessed iya dia bakal assign project gitu ke team-team kita jadi kita jadi super busy kan iya jadi istilahnya bukan kita yang proaktif manajernya yang proaktif tapi kalau misalnya kamu dapet manajer yang gak proaktif then you apa engage si boss ini bilang eh gimana nih kalau kita buat project ini eh boss gimana kalau kita buat ini gitu jadi kita harus yang proaktif ya kan it takes two to tango gitu it takes two to tango very clear and loud and clear betul sekali mungkin sedikit saya menambahin apa yang disampaikan sama mbak mbak Lani bahwa mungkin what is the apa namanya mindset of the boss how how they see the situation at the moment mungkin beliau-beliau ini para big boss ini masih melihat situasi sekarang dengan cara lama bahwa pekerjaan itu adalah progres nah ketika boss itu melihat sebuah pekerjaan sebagai progres berarti kan everyday all the stuff need to be seen keliatan nah sekarang situasinya kan berubah it's ini berubah jadi bagaimana melihat yang tadinya itu ke progress oriented sekarang ke result oriented dan I think like every everyone in every company juga melaksananya seperti itu termasuk di pendidikan sih termasuk di pendidikan kami-kami ini di pendidikan di kampus gitu ya para dosen atau manajemen di rektorat segala macam gue pribadi gue juga mulai drive that ideas ke rektorat gitu I have the idea kita melakukan ini ini udah liatnya adalah by result karena kalau liat by process kan gak mungkin karena kita gak setiap hari ketemu dengan mahasiswa dengan dosen atau hal-hal yang lain begitu nah jadi gue setuju banget sama yang tadi lo sampaikan yang lo bilang everything is about result sekarang karena susah juga kalau keliatannya tuh by process nah bagaimana supaya result itu bisa di level dengan baik ada namanya automatic progress report atau APR jadi kita tuh update tanpa diminta gitu ya inisiatif tadi yang lo bilang bahasanya bahasa kerennya proaktif gitu oke nah ini gak kerasa udah 2 menit terakhir Cik di sesi golden hour biasanya ada namanya golden message so we wanna hear your golden message from Mulani Wijaya regarding the leadership in this sense of in this time of crisis silahkan golden message from Mulani Wijaya 2 minutes silahkan oke thank you Mas Taufan tadi udah bilang ya kelima leadership traits maybe I will just close it off by saying that you know right now in this moment change is the only constant right so as a person and leader you know be inspirational and optimistic as opposed to positive dan semangat dan semangat alright Cik makasih ya udah diajak ngobrol sekarang di Singapura ini berarti jam jam 5 sore jam 5 sore oke happy weekend and hope you always have a good energy thank you so much for joining our insightful conversation for sure we always keep connect and stay blessed and stay inspiring thank you so much ya Mbak Lani thank you bye nanti diajarin pake background ini abis ini nanti gue whatsapp bye bye teman-teman terima kasih ya sudah dengerin kita lanjut sama Mas Sunil jam setengah 5 nanti bye 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 okay thank you bye 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 Terima kasih.